Seruling gading jelit 18. Ya, hanya begitulah, hem, sama Parma dimengerutkan alisnya. Seorang pendengar cerita yang sama sekali tidak menyenangkan hati yang bercerita, celanya dalam hati. Sama apanya lagi dia bertanya, agak ketus. Sama tidak menariknya dengan cerita tentang aku. Aku tidak percaya. Cerita tentang dirimu pasti menarik hati sekali. Hayo feritakanlah, kini tiba giliranmu, baik, dengarlah. Namaku kau sudah tahu. Usiaku sampai hari ini 18 tahun, aku lebih tua 5 tahun. Usiaku 23 tahun. Sejak usia 10 tahun aku ditinggal mati ayah ibuku. Aku lalu hidup bersama kakeku yang bernama Kiai Jayawijaya. Kakek juga menjadi guruku dan kami tinggal di puncak gunung Wilis sampai 3 bulan yang lalu. Kakek mengajak aku turun gunung dan tinggal di tepi bengawan ini sampai sekarang. Hari ini aku bermain-main di sini, melihat perahumu di bawah pusaran air, ku lemparkan pengait dan ku tarik ke tepi. Kau usir setan dirandu alas dan ku usir buwaya putih lalu kita duduk di sini bercakap-cakap. Wah, ceritamu benar-benar kering permadi mencelak. Apalagi cerita tentang dirimu. Kering kerontang balas sayu. Mending mendengar cerita tentang Sri Kandi, seperti Sri Kandi belajar memanah, Sri Kandi mengejar maling, dan sebagainya. Cerita tentang Raden Permadi lebih bagus lagi, seperti Permadi merebut putri, Permadi merampas istri Pal Gunadi dan lain-lain. Akan tetapi Permadikan laki-laki gagah perkasa, Satria Utama Arief Bijaksawa Permadi membela tokoh yang namanya mirip dengan namanya sendiri itu. Sri Kandi juga wanita gagah perkasa, tidak gentar melawan siapa saja, termasuk laki-laki yang sombong dan mau menang sendiri, seperti engkau misalnya Parma diterbelalak dan melompat turun dari atas batu, berdiri tegak memandang gadis itu. Apa maksudmu? Engkau, engkau menantang aku tanyanya penasaran karena ucapan dan suara gadis itu terdengar semakin menggatalkan kepala dan memanaskan telinga. Ayu juga melompat turun dan berdiri berhadapan dengan pemuda itu, sikapnya menantang. Aku tidak menantang siapapun, akan tetapi kalau dianggap menantang, jangan dikira aku takut Parma ditertarik. Gadis ini sungguh luar biasa. Hatinya sekeras baja, kepalanya sekeras besi. Timbul keinginan hatinya untuk menguji sampai di mana kehebatan ilmu kanuragan yang dimiliki gadis ini. Baiklah. Engkau tidak takut, aku pun tidak takut. Memang perkenalan tanpa pertandingan terasa hambar. Mengenal keadaan masing-masing termasuk kedikdayaannya, itu baru mematangkan perkenalan. Mari, mari kita saling menguji sampai di mana kemampuan kita masing-masing, kata Parma di. Baik. Aku sudah siap, kata Ayu Puspa dan ia sudah membuat gerakan pembukaan yang indah dan gagah sekali. Tubuhnya miring, kedua kaki ditekuk lututnya, tangan kiri diangkat ke atas punda dengan jari-jari terbuka melengkung, tangan kanan menyilang pusar dengan jari-jari terbuka pula. Mulailah aku juga sudah siap. Mulailah lebih dulu, kata Parma di. Kau dulu bentak Ayu. Kau dulu, kata Parma di. Tidak, kau dulu Ayu berkukuh. Hem, bocah ini, segalanya tak mau kalah, pikir Parma di. Baik, kau sambutlah seranganku ini dia lalu melangkah maju, tangan kirinya menampar ke arah pundak kanan Ayu. Gadis itu dengan gerakan ringan dan gesit sekali sudah mengelak dengan merendahkan tubuh dan menggeser kaki ke samping, lalu dari samping kakinya yang mungil mencuat, menyambar sebagai tendangan kilat ke arah lambung Parma di. Parma di dapat pula mengelak. Dengan kagum karena tendangan itu merupakan serangan balasan yang tepat, kuat dan cepat sekali. Dia lalu membalas lagi dengan pukulan bertubi, menggunakan kedua tangannya, yang kanan menampar ke arah leher, yang kiri mencengkeram ke arah pundak. Serangan ini juga cepat dan gerakannya mendatangkan angin tanda bahwa serangan didukung tenaga kuat. Namun kembali Ayu memperlihatkan kelincahannya. Ia dapat menghindarkan diri dari dua serangan itu dengan gerakan tubuhnya yang lentur, mengelak dengan indah sekaligus mencari posisi yang tepat untuk melancarkan serangan balasan berupa tonjokan dengan tangan kanan terkepal ke arah ulu hati lawan sedangkan kembali kakinya menyusulkan tendangan yang cepat dan kuat sekali, yang di tujuh lutut lawan yang kalau mengenai sasaran dengan tepat tentu dapat membuat sambungan tulang terkilir. Parmadi sekali ini tidak mengelak dia ingin mengukur kekuatan gadis itu maka dia sengaja menangkis pukulan ke arah dadanya dan menangkis pula tendangan itu dengan kakinya yang bergerak dari samping. Tentu saja dia membatasi tenaganya, karena dia tidak ingin membuat gadis itu malu, apalagi sampai cedera. Plak! Duk Parmadi merasakah betapa tenaga sakti gadis itu cukup kuat dan diam-diam dia merasa kagum. Gadis ini, baik kecepatan, tenaga maupun keindahan permainan silatnya, jauh berada di atas kemampuan Muriani ketika dia meninggalkan Muriani kurang lebih enam tahun yang lalu. Di lain pihak, Ayu Puspa menggigit bibir bawahnya. Tangkisan pada tangan kanannya hanya membuat tangan itu terpental, akan tetapi ketika kakinya bertemu dengan kaki Parmadi beradu tulang betis, ia merasa tulang betisnya nyeri, cute-miyut rasanya seperti tulang betisnya itu bertemu dengan besi. Ia menjadi penasaran dan marah. Hei, ia menyerang dan kini agaknya ia mempergunakan ajik pukulan yang mengandung hawa sakti sepenuhnya sehingga angin yang dasyat mendahului pukulan itu menerpa ke arah perut Parmadi. Parmadi kini melawan dengan ajik isunya hasta, tangan kosong, dan kemanapun lawan menyerang, secara otomatis tangannya sudah menyambut dengan sentuhan lembut, bukan tangkisan yang menggunakan tenaga keras melawan keras. Ayu Puspa terkejut bukan main, terkejut dan heran. Semua pukulannya bertemu dengan tangan Parmadi seperti bertemu dengan kapas yang lembut, atau lebih tepat seperti bertemu dengan air saja. Pukulannya itu tenggelam dan kehilangan tenaganya. Namun, dasar ia seorang gadis yang berhati baja, ia semakin penasaran dan menyerang terus sehingga kalau ada orang biasa menonton pertandingan itu. Tentu akan mengira bahwa ia yang mendesak lawan, karena ia yang terus-terusan menyerang. Hwahaha! Kalau sudah kalah maju terus, itu namanya nekat tapi bodoh. Ayu, mundurlah, orang ini bukan lawanmu, lebih pantas melawan aku mendengar ucapan itu. Ayu Puspa melompat ke belakang dan wajahnya berubah kemerahan. Tadinya ia masih penasaran, akan tetapi setelah mendengar ucapan kakeknya ini, barulah ia sadar betul bahwa ia benar-benar bukan tandingan Parmadi dan bahwa sejak tadi pemuda itu selalu mengalah. Sementara itu, Parmadi memandang kakek itu dengan kagum. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 65 tahun, bertubuh sedang, berwajah bersih tampan tanpa kumis atau jenggot, dan wajah itu tampak menarik karena cerah, dan gembira sekali, penuh senyum. Orang muda, mari kita main-main sebentar. Sambut seranganku ini orang tua itu menerjang ke depan, tangan kirinya menampar dan Parmadi merasa betapa ada angin yang amat dasyat menyambar ke arahnya. Dia maklum bahwa penyerangnya seorang yang sakti dan agaknya inilah kakek ayu yang diceritakannya tadi. Dia pun cepat memainkan ajisunya hasta dengan pengerahan kekuatan yang lebih besar. Plak-plak-plak tiga pukulan berlurut-turut kakek itu ditangkisnya dengan telapak tangan dan kakek itu terkejut bukan main ketika merasa betapa serangannya seperti bertemu air ketika ditangkis tangan pemuda itu. Dia mundur empat langkah, lalu berseru, orang muda, kau sambutlah ini dan dia pun mendorongkan kedua tangannya yang terbuka ke depan. Parmadi maklum bahwa kakek itu menyerangnya dengan pukulan jarak jauh, mengandalkan tenaga sakti yang menyambar ke arahnya dengan amat kuat. Dia pun mendorongkan kedua tangan menyambut tentu saja dengan membatasi tenaga dan hanya menggunakan tenaga untuk bertahan, bukan menyerang karena sama sekali dia tidak ingin mencelakai kakek yang dia tahu hanya ingin mengujinya itu. Wut, dos kakek itu mengeluarkan suara tawa kaget ketika dia terhuyung ke belakang, terdorong oleh tenaga yang lembut namun kuat bukan main. Ladalah. Aku berani bertaruh bahwa Andika tentu keturunan dari seng Resitejo Wening kata kakek itu sambil membelalakan matanya. Benar, ayang, kakek. Kakang Parmadi ini murid Resitejo Wening kata Ayu Puspa. Apa kakek itu terbelalak memandang kepada Parmadi? Namanya Parmadi? Raden? Janoko atau Arjuna? Parmadi mau tidak mau tersenyum, kakek dan cucunya ini sama saja, seperti tidak bisa serius. Bukan, Paman. Nama saya Parmadi dan bagaimana Paman dapat menduga bahwa saya mempunyai hubungan dengan Eang Resitejo Wening? Haha, mudah saja. Siapa lagi kalau bukan kakang Resitejo Wening yang mampu menurunkan kesaktian seperti itu kepadamu kalau begitu, Paman. Hei, kakang Parmadi. Apakah kau kira engkau ini sudah tua betul? Usiamu hanya berselisih lima tahun dariku. Sepantasnya engkau menyebut Eang kepadaku keku tiba-tiba Ayu memotong. Parmadi menjadi bingung dan salah tingkah. Haha, kakek itu tertawa. Ayu benar, lebih menyenangkan hatinya kalau Wandika menyebut Eang padaku, kalau engkau menyebut Paman kepada kakekku, aku pun akan menyebut Pakde. Wah, padamu kata lagi Ayu. Parmadi tersenyum. Baiklah, aku akan menyebut Eang kepada kakekmu. Eang, kalau begitu Eang tentu telah mengenal guru saya, mengenal kakang Resitejo Wening. Hahaha, dia itu penolongku, dan gurumu yang membuka mataku melihat kenyataan dunia dan kehidupan. Kalau aku tidak bertemu dia, tentu aku masih terus berlomba dengan semua orang untuk mengejar kesenangan melalui kedudukan, harta, dan wanita. Dialah yang menganjurkan agar aku meninggalkan semua kesiasaan itu dan mengasingkan diri di puncak gunung Wilis. Dia itu boleh dibilang guruku, Parmadi, guru olah batin. Akan tetapi, yang mengherankan hatiku, mengapa kalian tadi berkelai? Ayu, kenapa tadi engkau bertanding melawan Parmadi? Ayu cemberut dan mengerling ke arah Parmadi. Habis dia sih katanya manja, bibirnya cemberut akan tetapi malah menjadi manis. Maaf, ayang. Ayu, ia tadi menantang, terpaksa saya layani bertanding, bohong. Tidak, ayang. Dia yang menantang. Malah katanya, perkenalan tanpa bertanding rasanya hambar. Memangnya aku takut, hahaha. Makhlumlah, Parmadi. Ayu memang begitu, kepala batu, hatinya keras, tukang membantah dan berdebat, seperti aku dulu. Hahaha, seperti aku dulu. Akan tetapi hatinya tidak seperti aku, hatinya baik sekali. Saya tahu, ayang, dan saya kagum dan senang sekali melihat ayu yang terbuka, jujur, pulos, biarpun berwatak keras, namun hatinya selembut kapas dan baik sekali. Ia bijaksana dan gagah. Tadipun ketika perahu saya terbawa pusaran air, ayu yang menolong saya dengan mengait perahu saya dan menariknya dari seretan pusaran air, Hahaha, sudah beberapa kali cucuku ini menyelamatkan tukang perahu yang terancam bahaya di kedung serengeng juga dengan kera yang sama, akan tetapi sekali ini aku kecelik, ayang. Kakang Parmadi mempermainkan aku. Tidak taunya dia seorang yang sakti mandraguna, kalau dia kehendaki, tentu dapat lolos dari pusaran air. Ketahuilah, ayang. Tadi dengan suara sulingnya, eh, dia dijuluki seruling gading, ayang. Dengan seruling gadingnya itu dia memainkan lagu aneh dan setan penghuni randu alas itu diusirnya. Sebelum minggat setan itu menumbangkan pohon randu alas itu, hampir saja menimpa kakang Parmadi. Dan muncul buaya putih raksasa. Aku melukai matanya dengan patremku dan buaya putih itu lari ke air dan lihat sekarang pusaran air itu kecil dan lemah saja, Tidak ada bahaya lagi mengancam tukang perahu yang lewat kedung serengeng. Parmadi dengan heran melihat kakek itu tampak terkejut bukan main. Metu kakek itu terbelalak lebar dan wajahnya yang selalu cerah gembira itu tampak khawatir. Apa katamu? Benarkah itu, Parmadi, bahwa Andikat telah mengusir penunggu gedung yang berada di dalam randu alas, Dan Ayu telah melukai mati seekor buaya putih raksasa yang, buaya itu kebal sekali. Serangan patremku tidak mampu menembus kulitnya. Untung kakang Parmadi mengigatkan aku agar menyerang matanya dan aku berhasil melukai matanya sehingga dia melarikan diri ke sungai, kata Ayu. Benar apa yang dikatakan Ayu, Eyang? Melihat bahwa randu alas ini ada penghuninya yang suka mengganggu orang, maka terpaksa saya menggunakan suara seruling gading untuk mengusirnya. Kemudian muncul buaya putih raksasa itu dan Ayu segera menandinginya dengan gagah berani, aduh celaka. Celaka sekali ini kakek itu mengeluh dan mengangkat kedua tangan ke atas. Eh, Eyang ini kenapakah? Apanya yang celaka? Bukan kita, melainkan setan penghuni randu alas dan buaya putih sialan itu yang celaka, kata Ayu Puspa Yang, ada apakah? Harap yang suka menjelaskan, mengapa yang merasa khawatir tanya pula Parmadi dengan heran. Kakek itu seorang sakti mandraguna, kenapa tampak demikian ketakutan? Oh, kalian tidak tahu. Aku pun baru saja mendengar dan belum sempat menceritakan kepada Ayu. Lihat di sana itu dia menuding ke arah pohon randu alas. Di dekat batang pohon yang tinggal beberapa jengkal tingginya karena tumbang tadi tampak tumpukan abu meninggi dan ada pula beberapa buah anglo kecil yang biasa dipergunakan orang untuk kutu, membakar kemenyan. Juga terdapat tumpukan bunga-bunga yang telah merenbusuk. Jelas bahwa tempat itu dikeramatkan orang dan dipuja-puja dengan kembang menyan. Melihat ini, Parmadi tersenyum. Sulit dipercaya bahwa kakek yang sakti mandraguna ini, bahkan pernah mendapat bimbingan dalam hal olah batin dari Resi Tejo Wening, menjadi seorang yang tahyul dan takut kepada segala macam roh jahat. Hal itu sudah biasa, ayang. Justru karena dikeramatkan orang dan dipuja-puja, dikutuki, maka roh jahat yang menghuni pohon randu alas itu menjadi semakin kuat. Tentu para penduduk dusun yang melakukannya, Kiai Jaya Wijaya mengjeleng kepala ya kuat-kuat. Bukan, bukan para penduduk dusun, akan tetapi sebuah perkumpulan gerombolan yang berbahaya. Tadinya aku mendengar dari penduduk dekat sini bahwa ada segerombolan orang aneh yang sering melakukan pemujaan di bawah pohon randu alas, terutama pada malam Jumat dan Selasa Kliwon. Karena kabarnya pernah ada lima orang penduduk dusun yang berani mengintai gerombolan itu ditemukan tewas di sini dan tubuh mereka luka-luka seperti diserang binatang buas, maka aku menjadi penasaran dan melakukan penyelidikan sendiri. Ketika aku mengintai dan melakukan penyelidikan, aku mendapat kenyataan bahwa mereka adalah gerombolan yang menamakan diri mereka warga bajul petak, warga buaya putih, dan mereka menyembah buaya putih dan randu alas yang tumbuh di sini. Mereka mempraktekan ilmu-ilmu hitam yang amat berbahaya dan jumlah mereka pun tidak kurang dari lima puluh orang, dipimpin ketua mereka yang bernama bajul sengoro yang kabarnya sakti mandraguna dan ahli sihir dan ilmu hitam yang berbahaya. Menurut penyelidikanku, gerombolan itu suka berkeliaran di sepanjang Bengawan Solo, akan tetapi sarang mereka adalah di daerah pegunungan kendeng tak jauh dari randu belatung. Sekarang, Parmadi telah merendikin-bikin randu alas tempat pemujaan mereka itu tumbang, bahkan Ayu telah melukai matu buaya putih raksasa. Hal ini pasti, akan menimbulkan akibat. Warga bajul petak pasti tidak akan tinggal diam saja tempat pujaan mereka dirusak dan bahkan makhluk pujaan mereka dilukai. Airh, Eyang ini. Begitu saja mengapa khawatir? Kalau memang mereka datang hendak membalas dendam, di sini ada kita bertiga yang akan menghancurkan para pemuja setan dan iblis itu kata Ayu dengan sikap gagah. Benar, Eyang. Penunggu randu alas dan buaya putih itu jelas tidak benar. Mereka mengganggu orang-orang berperahu yang lewat di sini maka sudah sepatutnya kalau mereka itu ditentang dan diusir dari tempat ini. Kalau ada perkumpulan gerombolan pemuja randu alas dan buaya putih hendak menuntut balas, berarti mereka itu jahat pula dan saya siap membantu Eyang untuk menghadapi mereka, kata Parmadi dengan tenang. Yae Jaya Wijaya yang biasanya selalu tersenyum gembira itu kini memaksa diri tersenyum, walaupun sinar matanya masih membayangkan kegelisahan hati. Parmadi dan Ayu, ketahuilah bahwa yang tua ini sama sekali tidak merasa takut dan khawatir. Aku percaya bahwa kita akan mampu menghadapi tantangan dari manapun datangnya, apalagi ada Parmadi di sini. Akan tetapi bukan itu yang kuhawatirkan. Aku teringat akan nasihat kakang Resi Tejo Waning. Beliau yang mengajarku mendapatkan ketenangan hidup sehingga aku mengasingkan diri selama lima tahun di puncak gunung Wilis lalu pindah ke tempat sunyi di Lembah Bengawan Solo ini. Semata mete untuk menikmati kedamaian dan menjauhkan diri dari permusuhan yang pernah kulakukan dulu sebagai jagoan. Siapa kira, hari ini aku malah menyebar bibit permusuhan dengan warga bajul petak yang banyak jumlahnya. Apakah aku harus terpaksa mengandalkan kedikdayaan lagi dan membunuh banyak orang? Ah, mengerikan sekali maaf, ayang, kalau perbuatan saya dan Ayu membuat ayang berduka karena merasa terpaksa bermusuhan dengan warga bajul petak yang hendak membalas dendam. Akan tetapi saya juga memenuhi ajaran ayang guru Resi Tejo Waning ketika saya menumbangkan randu alas dan ketika kami melawan buaya putih, hal itu kami lakukan bukan semata metu karena kami membenci mereka. Akan tetapi karena jelas bahwa penghuni randu alas dan buaya putih itu suka menganggu orang berperahu yang lewat di sini. Yang kami tentang adalah perbuatan mereka yang jahat bukan karena membenci orang jahat. Demikian pula, kalau gerombolan warga bajul petak itu datang menyerang kita, sudah menjadi kewajiban kita untuk menentang mereka. Tugas kita adalah menundukkan mereka dan sedapat mungkin menyadarkan mereka dari perbuatan mereka yang jahat. Demikianlah satu di antara pelajaran yang saya terima dari ayang guru Resi Tejo Waning. Andika benar, Parmadi, kata kakek itu sambil mengangguk-angguk dan kini wajahnya menjadi cerah kembali. Awas tiba-tiba Ayu Puspa menjerit. Yae Jaya Wijaya dan Parmadi juga telah melihat luncuran beberapa buah benda hitam ke arah mereka. Tiga orang ini cepat melompat jauh berlindung ke belakang sekumpulan batu besar. Dar-dar-dar-dar asap mengepul tebal menyelimut di tempat itu. Alat peledak itu tidak mengenai tiga orang yang sudah berlindung di balik batu-batu besar. Setelah asap membubung ke atas dan keadaan di situ terang kembali, Yae Jaya Wijaya, Parmadi dan Ayu Puspa melihat segerombolan orang yang jumlahnya kurang lebih 20 orang berada situ, bergerombol dekat pohon randu alas yang telah tumbang. Ayu Puspa memandang dengan metel, terbelalak. Di antara 20 lebih orang yang berwajah benis itu, terdapat empat makhluk aneh yang bertubuh manusia akan tetapi kepalanya kepala buaya. Mete mereka mencorong dan moncongnya kadang bergerak terbuka memperlihatkan gigi-gigi runcing. Mereka semua berpakaian serba putih. Yang kepalanya kepala manusia biasa mengenakan pengikat kepala berupa kain putih pula dan di tangan mereka tampak senjata seperti golok, akan tetapi golok itu bergigi seperti ekor buaya. Mereka kini mendekati pohon randu alas yang telah tumbang, mengelilingi dan berbicara dengan sikap marah. Ayu tidak dapat menahan diri lagi. Ia melompat keluar dari balik batu dan membentak. Hei, gerombolan pemuja setan dan iblis yang terkutuk. Tempat pemujaan kalian telah kami hancurkan. Iblis yang kalian puja sudah minggat. Kami nasihatkan agar kalian kembali ke jalan benar, baru kami akan mengampuni kalian. Parmadi dan Kiae Jaya Wijaya terpaksa berlompatan keluar karena gadis itu sudah memperlihatkan diri. Gerombolan orang-orang itu terkejut sekali dan semua memutar tubuh menengok dan menghadapi tiga orang itu. Seorang di antara mereka yang berkepala buaya itu tiba-tiba melemparkan tiga buah benda hitam sebesar kepalan tangan ke arah Parmadi, Ayu dan kakeknya. Maklum betapa bahayanya alat peledak yang dilemparkan itu, Ayu dan kakeknya cepat mengelak sehingga dua buah benda itu meluncur lewat. Akan tetapi Parmadi cepat menyambar dan menangkap benda itu dengan tangan kirinya lalu melemparkan kembali kepada penyerangnya. Terdengar tiga kali ledakan, dua jauh di belakang Ayu dan yang sebuah lagi meledak di tengah-tengah kumpulan gerombolan itu. Asap membubung tinggi dan tiga orang anggauta. Gerombolan roboh. Gegerlah gerombolan itu. Mereka marah sekali. Di dahulu empat orang berkepala buaya itu, mereka segera menyerbu dan menyerang Parmadi, Ayu Puspa dan Kiai Jaya Wijaya, menggunakan golok bergigi mereka. Gerakan mereka rata-rata tangkas dan bertenaga, terutama empat orang berkepala buaya itu. Agaknya mereka memandang rendah kepada Ayu yang hanya seorang gadis muda, maka empat orang berkepala buaya itu berpencar, dua orang mengeroyok Parmadi dan dua orang lagi mengeroyok Kiai Jaya Wijaya. Selain dikeroyok dua orang berkepala buaya, Parmadi dan kakek itu masih dikeroyok oleh banyak anak buah gerombolan yang rata-rata ganas. Sedangkan Ayu diketung dan dikeroyok oleh delapan orang anak buah gerombolan yang wajah dan sepak terjangnya beringas dan menyeramkan. Terjadilah perkelahian yang amat seru. Parmadi yang dikeroyok sembilan orang termasuk dua orang berkepala buaya, bergerak lincah dan dengan kedua tangan dia menangkisi golok-golok bergigi itu dan membagi tamparan dan tendangan yang merobohkan beberapa orang pengeroyok. Dia membatasi tenaganya karena tidak ingin melakukan pembunuhan. Demikian pula Kiai Jaya Wijaya. Kakek perkasa ini agaknya juga berpendapat sama dengan Parmadi. Dia merobohkan beberapa orang tanpa membunuh mereka. Dan ternyata kakek ini memang gagah perkasa. Hal ini tidaklah mengherankan karena sesungguhnya Kiai Jaya Wijaya mewarisi aji kesaktian peninggalan mendi yang sunan kali jogo. Tamparan tangan dan tendangan kakinya seperti geledek menyambar. Yang mengamuk hebat adalah Ayu Puspa. Gadis ini lain dengan kakeknya dan Parmadi. Ia marah melihat olah gerombolan yang mengeroyoknya. Mereka tidak menggunakan golok, melainkan kedua tangan mereka seperti berebut hendak menangkapnya, dengan terkaman-terkaman yang tidak sopan. Agaknya mereka itu seperti berlomba untuk dapat mencengkeram dan mendekatnya dan mulut mereka menyeringai menjemukan. Maka Ayu mengerahkan tenaganya dan setiap kali kaki atau tangannya menyambar mengenai sasaran, tentu ada tulang patah dan orangnya roboh terpelanting. Selagi ramai-ramainya pertempuran berlangsung, tiba-tiba terdengar suara melengking tingginya ring memekakkan telinga menggetarkan jantung. Kemudian berkelebat bayangan putih dan muncullah seorang berkepala buaya lain. Orang bertubuh tinggi besar, pakaiannya juga putih dan bukan hanya kepala buaya yang berkulit putih, akan tetapi kulit tangan dan kaki orang itu pun putih, bahkan rambutnya juga putih agak kekuningan. Dia adalah seorang bule. Gerakannya cepat bukan main. Tau-tau dia sudah melompat dekat tayu yang masih sibuk menghadapi pengeroyokan banyak orang. Tangan kiri orang berkepala buaya yang bulai itu menyambar ke arah muka Ayu. Jari-jari tangan itu besar dan telapak tangannya lebar. Ayu terkejut bukan main ketika tahu-tahu ada tangan lebar sudah mendekati mukanya. Ia mencium bau harum seperti cendana yang membuat kepalanya terasa pening. Cepat ia menggerakkan tangan kanan menangkis sambil mengerahkan tenaga saktinya. Wu-ut, duk tangkisannya bertemu dengan lengan yang lunak dan lentur seperti karet. Ayu terkejut dan sebelum ia dapat menghindarkan diri, tahu-tahu pinggangnya yang ramping telah dilibat lengan kanan orang bule berkepala buaya itu. Ia meronta, akan tetapi orang itu sudah melompat sambil membawa tubuhnya dan terdengar air berjebur, air munkrat ke atas ketika Ayu dibawa terjun ke tengah kedung serengengi dan tubuh mereka berdua terseret pusaran air, atau lebih tepat lagi, orang bule itu telah menyelam sambil membawa tubuh Ayu puspa. Ayu Parmadi dan Kiai Jaya Wijaya berteriak hampir berbareng ketika mereka melihat kejadian itu. Mereka berdua mengamuk dan para pengeroyok mereka mundur lalu mereka semua berlompatan terjun ke kedung serengengi, juga mereka yang terluka di bawah terjun dan mereka semua menyelam dan tidak muncul kembali. Parmadi dan Kiai Jaya Wijaya berlari ke tepi kedung sungai itu, tertegun memandang ke tengah kedung dan muka pucat. Semua itu rasanya seperti dalam mimpi. Bagaimana mungkin Ayu diseret masuk ke dalam kedung? Dan mereka semua tadi, bagaimana mereka dapat terjun dan lenyap dalam air seolah-olah mereka semua itu tadi bukan manusia melainkan segerombolan buaya? Dua orang laki-laki itu berdiri di tepi sungai dengan bingung dan akhirnya Kiai Jaya Wijaya membanting kaki kanannya ke atas tanah dengan hati gundah. Mereka itu iblis, bukan manusia. Ah, sudah terasa olahku bahwa hal ini tentu berakibat buruk. Ayu, cucuku Yang, saya tidak percaya kalau mereka itu setan. Mereka tentu juga manusia biasa seperti kita. Tadi telah saya lihat dengan jelas bahwa kepala buaya itu hanyalah sebuah topeng yang menutup kepala mereka dan beberapa orang dapat saya robohkan dengan tamparan. Mereka itu manusia biasa, Yang, bukan iblis. Kalau bukan iblis, bagaimana mereka semua dapat lenyap dalam air kedung ini? Lalu, bagaimana dengan cucuku Ayu? Jangan khawatir, Yang. Kalau mereka itu sebagai manusia-manusia biasa dapat menyelam dan lenyap, maka saya kira saya pun dapat. Saya akan menyelidiki dasar kedung ini, pasti ada rahasianya, Yang. Ah, mungkin Andeka benar, Parmadi. Akan tetapi sayang, aku sendiri tidak pandai berenang. Kalau saya terjun ke air tentu akan tenggelam, biar saya saja yang melakukan penyelidikan, Yang. Setelah berkata demikian, Parmadi lalu melompat ke dalam sungai. Untung baginya bahwa ketika dia masih kanak-kanak, dia sering bermain-main di air sehingga biarpun bukan seorang ahli yang pandai, dia dapat berenang dan menyelam. Apalagi dia telah melatih pernafasan sehingga dia dapat bertahan agak lama di dalam air. Dengan gerakan kaki tangannya, dia menyelam dan membuka macu melihat ke sekeliling kedung itu. Pusaran air menariknya, akan tetapi tidak berapa kuat dan ketika dia menyelidiki ke sebelah kiri, hatinya berdebar girang dan tegang karena seperti yang telah diperkirakannya, di bagian kiri kedung itu terdapat sebuah guha dalam air yang cukup lebar. Tak salah lagi, pikirnya. Mereka tentu menghilang lewat lubang guha itu. Parmadi cepat meluncur memasuki guha yang gelap tekat. Dia merabah-rabah dan maju terus. Tak lama kemudian dia melihat sinar terang di depan dan kesanalah dia berenang. Ketika dia muncul di permukaan air, ternyata dia berada di dalam sungai bawah tanah yang merupakan ruangan yang luas dan sinar terang tadi ternyata adalah sinar obor-obor yang banyak terdapat di ruangan itu. Dengan hati-hati, setelah melihat bahwa di daratan bawah tanah itu tidak tampak ada orang, Parmadi lalu berenang ke tepi dan mendarat. Tampak banyak tapak kaki di situ yang menuju ke depan sana. Terowongan sungai bawah tanah itu ternyata panjang juga dan di depan sana masih tampak sinar terang dan terdengar gemeruh suara orang banyak. Parmadi cepat menyelinap di antara batu-batu dan bergerak maju. Di sebuah tikungan dia mengintai dan melihat betapa di tikungan itu terdapat sebuah ruangan yang luas, diterangi obor-obor dan puluhan orang yang tadi mengeroyok dia, Kiai Jaya Wijaya dan Ayu berkumpul di situ. Orang-orang itu sibuk. Ada yang mengganti pakaian yang basah kuyuk dengan pakaian kering, ada yang sedang menolong kawan-kawan yang tadi terluka. Akan tetapi Parmadi tidak melihat Ayu di situ. Juga orang berkepala buaya yang kulitnya bulai itu tidak tampak. Dia menjadi penasaran dan cepat dia masuk ke dalam air, menyelam dan meluncur dalam air melewati ruangan di mana para anak buah gerombolan itu berkumpul. Setelah ruangan itu dia lewati, dia muncul di permukaan air lagi dan tibalah dia di sebuah ruangan lain yang tidak seluas ruangan pertama. Akan tetapi jantungnya berdebar tegang ketika dia melihat apa yang tampak di bawah sinar penerangan obor-obor yang tertancap di dinding ruangan itu. Ayu rebah telentang di atas lantai ruangan itu dengan kedua tangan dan kaki terbelenggu, yang membuat Parmat mengepal tinju dengan marah adalah melihat keadaan gadis itu yang amat menyedihkan. Gelung rambutnya terlepa, sehingga rambut yang panjang hitam itu terurai, sebagian menutupi dadanya yang hampir telanjang karena letak pakaiannya sudah awut-awutan. Agaknya gadis itu tadi meronta dan melawan sehingga pakaiannya kacau dan ia berada dalam keadaan setengah telanjang. Di sudut ruangan itu tampak buaya putih raksasa yang tadi dilukai matanya oleh Hayu. Buaya itu menelungkup, putih panjang, dan matuk kirinya masih luka berdarah dan terpejam. Dan di depan buaya putih itu, duduk berlutut seorang laki-laki bule yang kepalanya tertutup topeng kepala buaya. Dari bawah topeng, di belakang leher tampak tersembunlah rambut orang itu yang berwarna putih kekuningan. Parmadi mendekat, menyelinap di antara batu-batu sungai yang berada di tepi dan di luar ruangan itu. Dia melihat laki-laki itu dengan suaranya yang parau dan dalam berkata-kata kepada buaya putih raksasa. Duh Rama bajul petak, maafkan saya dan anak buah yang terlambat datang hingga tidak dapat menghindarkan Rama dari mala petaka ini, terluka parah. Akan tetapi kesalahan kami itu telah kami tebus, beberapa orang anak buah kami terluka. Harap Rama legakan hati karena saya telah berhasil menawan perawan yang telah melukai mata Rama. Sekarang perawan itu berada di sini, saya serahkan kepada Rama agar Rama dapat bersenang-senang dan membalas dendam. Setelah berkata demikian, orang gula itu lalu menyembah dan keluar dari ruangan itu agaknya hendak pergi ke ruangan di mana anak buahnya berkumpul, meninggalkan buaya putih raksasa itu berdua saja dengan Ayu. Parmadi siap siaga. Dia menyelinap semakin dekat, siap melindungi Ayu yang agaknya akan dikorbankan, kepada buaya putih, menjadi mangsanya. Bergidik dia membayangkan tubuh yang denok mulus itu dikoyak-koyak moncong buaya yang lebar, lalu ditelannya satu demi satu potongan daging-daging yang berdarah-darah. Parmadi sudah siap dengan sebuah batu runcing yang pasti akan disambitkan ke arah metu kanan buaya itu yang masih sehat. Dan dia yakin bahwa sambitannya pasti akan mengenai sasaran. Maka, Parmadi masih tenang saja ketika buaya putih raksasa itu mulai menggerakkan keempat kakinya menghampiri tubuh Ayu. Gadis itu terbelalak ketakutan. Parmadi dapat memakluminya. Hati siapakah yang tidak akan merasa takut dan ngeri melihat binatang buas itu merayap menghampiri dirinya yang terbelanggu kaki tangannya. Kini buaya putih itu sudah tiba di dekatnya dan Parmadi tertegun. Binatang itu tidak membuat gerakan untuk menyeing Ayu, baik dengan moncongnya maupun dengan ekornya. Metu yang tinggal satu itu menatap tubuh Ayu dan mengeluarkan sinar mencorong. Ekornya bergerak-gerak dan buaya itu dengan gerakan lambat menyambar ujung kain gadis itu, merenggut kain itu sehingga terlepas dari tubuh Ayu Puspa. Ayu Puspa menjerit dengan suara melengking dan pada saat itu, Parmadi mengayun tangannya. Batu runcing itu menyambar, tepat mengenai matu kiri buaya putih itu. Gerot darah munkrat dan buaya putih itu terpelanting. Parmadi cepat melompat, menutupkan kain pada tubuh Ayu. Sebelum memondong dan membawanya melompat, menjauhi buaya putih lalu dia memutus tali pengikat kaki tangan gadis itu. Dengan isak tertahan Ayu lalu membereskan pakaiannya sambil menonton apa yang terjadi di depan matanya. Parmadi marah sekali. Dasar binatang jadi-jadian yang telah dirasuki iblis. Buaya putih raksasa itu bukan hanya buas akan tetapi juga memiliki gairah nafsu yang tidak wajar, seperti seorang laki-laki yang berwatak keji dan cabul. Binatang itu kini mengamuk. Kedua matanya telah buta dan dia lalu mengamuk dengan ekornya, menghantam ke sana-sini, moncongnya juga menyerang secara membabi buta, sambil mengeluarkan gerengan dan dengus aneh. Parmadi melompat mendekat dan setelah mendapat kesempatan, dia menangkap ujung ekor buaya itu dengan kedua tangannya mengerahkan tenaganya dan mengangkat tubuh buaya yang amat berat itu lalu membantingkan kepala buaya itu pas, lantai batu yang keras. Wuut, belar kepala binatang jadi-jadian itu pecah dan binatang itu tewas seketika. Parmadi menoleh dan menghampiri Ayu Puspa yang kini sudah merapikan pakaiannya yang robek di sana-sini. Melihat pemuda yang menyelamatkannya dari maut itu telah dapat membunuh binatang buas itu, saking girang dan terharu hatinya Ayu menyambut Parmadi dengan kedua lengan terpentang dan ia pun merangkul pemuda itu sambil terisak-isak. Kakang jantung Parmadi bergebar. Sudah dua kali gadis ini merangkulnya seperti itu diapun. Mengelus rambut kepala yang terurai itu. Sudah, tenanglah, Ayu. Buaya laknat itu telah mati. Akan tetapi para pemujanya itu masih mengancam kita, pada saat itu terdengar gerengan yang menggetarkan seluruh ruangan itu. Parmadi dan Ayu cepat memutar tubuh dan mereka melihat manusia berkepala buaya yang kulitnya bule telah berdiri di situ. Sepasang mati di balik lubang topeng itu mencorong penuh kemarahan. Dia menoleh ke arah bangkai buaya putih yang telentang dengan kepala pecah, lalu menoleh kepada Parmadi dan Ayu yang kini saling melepaskan rangkulan. Parmadi meraba pinggangnya. Dia teringat bahwa mereka berdua menghadapi bahaya padahal Ayu tidak memegang senjata lagi. Ia teringat akan patam pemberian muriani dahulu yang selalu berada di ikat pinggangnya. Diambilnya patam itu dan diserahkannya kepada Ayu Puspa. Gadis itu menerima patam itu deanggirang sekali. Kau pergunakan ini untuk memeladiri, bisik Parmadi dan Ayu mengangguk, siap menghadapi segala kemungkinan yang akan menimpannya. Ak-argah, engkau yang telah memunuh Rama baju lepet tak terdengar orang mula itu bertanya dengan suara menggereng menyeramkan. Benar, akulah yang membunuh binatang buas pengganggu manusia itu. Juga aku yang telah mengusir lelembut, setan, pujaan kalian yang menghuni randu alas di tepi sungai, Parmadi sengaja mengakui hal ini dengan maksud agar semua kemarahan dan dendam ditumpahkan kepaannya, bukan kepada Ayu. Babo-babo, keparat. Engkau sudah bosan hidup. Katakan siapa namamu agar jangan engkau mati tanpa nama-namaku? Orang menyebutku seruling gading, bajul sengoro, jawab Parmadi. Engkau tahu namaku orang mula itu membentak. Siapa tidak mengenal bajul sengoro ketua gerombolan warga bajul peta yang tersesat, penyembah setan dan iblis, pengganggu manusia untuk memuaskan nafsu rendah yang keji. Sekarang bajul peta, buaya putih, sudah mati, juga randu alas telah tumbang. Sebaiknya engkau membubarkan gerombolanmu dan selanjutnya menebus semua dosamu dengan hidup yang baik dan benar, bermanfaat bagi manusia dan dunia, kata Parmadi dengan sikap tenang namun matanya bersinar seperti kilat dan berwibawa sekali. Jahanam keparat. Engkau telah berani menentang bajul sengoro, berarti engkau harus. Mati berkata demikian orang itu menggunakan kedua tangannya untuk mencopot kepala buaya putih yang menutupi kepala dan mukanya itu. Tentu hal ini dia lakukan karena dia maklum bahwa sekali ini dia menghadapi seorang lawan tangguh dan amat tidak leluasa baginya berkelahi menggunakan kedok kepala buaya itu. Kini dia berhadapan dengan Parmadi dan sepasang matanya mencorong menatap wajah pemuda itu. Parmadi juga memandang penuh perhatian. Wajah orang itu menyeramkan. Sukar ditaksir berapa usianya, yang jelas belum tua sekali. Sebetulnya bentuk wajah itu cukup tampan, akan tetapi segalanya serba putih. Rambutnya, kumis dan jenggotnya yang pendek, alisnya, bahkan bola matanya. Semuanya putih, putih kekuningan sehingga tampak lucu dan juga menyeramkan. Parmadi teringat akan bepita yang pernah didengarnya tentang orang kumpeni Belanda yang kini berada di Jayakarta. Kata orang, orang Belanda juga bule seperti ini. Hem, kiranya Bajul Sengoro itu seorang Belanda. Pantas Andika memimpin gerombolan penjahat. Sudah ku dengar bahwa bangsa Belanda itu jahat, hendak kernenguasai tanah air dan bangsa kami kata Parmadi. Ngawur Bajul Sengoro membentak marah. Aku memang bule, akan tetapi aku seorang Jawa, bukan Belanda. Engkau malah berani menghinaku. Terimalah kematianmu orang bule itu berkemak kemik membaca mantra, lalu kedua tangannya yang terbuka mendorong ke arah Parmadi sambil mulutnya mengeluarkan bentakan yang menyeramkan. A-a-arguh tampak asap hitam terbawa serangkum angin yang dasyat menyambar ke arah Parmadi. Pemuda ini hanya melipat kedua lengan di depan dada, menyambut serangan angin berasap hitam itu dengan sikap tenang. Wu-us asap dan angin itu menyambar lewat tubuhnya seperti angin lalu biasa saja, hanya mengibarkan ujung pakaian dan rambutnya. Melihat ini, bajul Sengoro terbelala matanya mencorong seperti macu harimau di dalam gelap, penuh rasa keheranan, penasaran dan kemarahan. Bagaimana mungkin ini? Kalau pemuda itu menghindarkan diri dengan mengelak atau menangkis serangannya tadi, dia masih dapat mengerti. Akan tetapi penuda lawannya itu sama sekali tidak mengelak atau menangkis, melainkan menyambut serangannya begitu saja dan serangannya itu tidak berbekas apa-apa. Padahal serangannya tadi mengandung kekuatan sihir yang dapat merobohkan seorang lawan yang sakti sekalipun. Bajul Sengoro mengeluarkan pekek melengking dan ini merupakan isyarat bagi semua anak buahnya karena segera bermunculan anak buahnya yang tinggal 14 orang karena sebagian tadi sudah roboh terluka oleh Parmadi dan Kiae Jaya Wijaya, bahkan ada dua orang yang tewas di tangan Ayu Puspa. Melihat 14 orang ini berlompatan memasuki ruangan bawah tanah yang cukup luas itu, Ayu Puspa yang sudah cancu tali wanda, siap-siaga, dengan patram di tangan, segera membentak dengan suara nyaring melengking, menyambut mereka dengan terjangan. Gadis perkasa ini mengamuk bagaikan seekor banteng di keroyok belasan anjing serigala. Sepak terjangnya menggiriskan. Bukan hanya patram di tangan kanannya yang menyambar-nyambar mengintai nyawa, juga tangan kirinya membagi-bagi tamparan yang dasyat sehingga sekali saja seorang pengeroyok terkena tamparan tangan kirinya, tentu akan terpelanting dan tidak mampu bangkit kembali. Belum lagi kedua kakinya yang mungil. Setiap kali kaki kiri atau kanan mencuat mengirim tendangan, tubuh seorang pengeroyok tentu terpental jauh bagaikan sebuah bola karat di tendang kaki seorang anak-anak. Ketika bajul sengoror melihat anak buahnya sudah muncul dan kini mengeroyok Ayu Puspa, dia kembali menghadapi Parmadi. Dia merasa menyesal sekali harus menghadapi lawan tangguh di tempat terbatas seperti itu sehingga dia sendiri maupun anak buahnya tidak dapat mempergunakan bahan peledak untuk menyerang lawan karena kalau mereka menggunakan senjata ini, tentu akan melukai teman-teman sendiri. Dia masih penasaran melihat serangan sihir pertamanya tadi tidak berhasil. Kini dia mengerahkan seluruh kekuatan sihir dan tenaga saktinya, berkemak kemik membaca mantra, kemudian sekali lagi mendorongkan kedua tangannya yang terbuka ke arah Parmadi. Sekali ini, ada sinar berapi menyambar dari kedua tangan itu ke arah dada Parmadi. Melihat ini, dengan gerakan ringan Parmadi melompat ke samping untuk mengelak. Syu'ut, dar bola api menghantam dinding batu karang di belakang Parmadi dan sebagian dinding itu pecah dan wancur. Dapat dibayangkan betapa dasyatnya serangan jarak jauh orang bule itu. Melihat Parmadi mengelak, Bajul Sengoro mengeluarkan suara tawa meringkek yang nadanya mengejek. Dia mengira bahwa lawannya kini gentar menghadapi serangannya yang diberi nama Aji Guntur Geni, Halilintar Api. Kemudian dia mengulang pukulannya yang berapi dan dasyat itu ke arah tubuh Parmadi sambil membentak. Mampus kau oleh Aji Guntur Geni. Kembali Parmadi mengelak dengan melompat sehingga sambaran bola api itu luput dan menghancurkan permukaan di dinding batu karang. Sampai empat kali Parmadi mengandalkan kecepatan gerakan menghindarkan diri dari serangan dasyat itu dengan kera mengelak. Hahaha. Heh, keparat Parmadi. Kalau engkau bukan seorang pengecut, jangan hanya lari dan mengelak. Sambut pukulanku Guntur Geni ini Bajul Sengoro. Kalau aku menyambut pukulanmu, engkau akan celaka dan aku tidak ingin mencelakai orang. Walau sejahat engkau sekalipun, kata Parmadi tenang. Babo-babo, keparat. Katakan saja engkau pengecut, tidak berani menyambut karena kalau engkau melakukan itu bukan aku yang celaka, melainkan engkau yang mampus terbakar. Hahaha. Ak-arga kembali Bajul Sengoro menyerang, sekali ini lebih dasyat daripada tadi. Akan tetapi kini Parmadi tidak mengelak lagi. Dia tadi selalu mengelak bukan karena takut menyambut pukulan lawan. Hanya karena dia maklum bahwa tangkisannya mengandung daya untuk mengembalikan serangan lawan. Makin dasyat pukulan lawan, makin hebat pula serangan itu kembali menghantam penyerangnya sendiri dan hal itu dapat mencelakai si penyerang sendiri. Akan tetapi karena dia sudah memberi peringatan dan Bajul Sengoro masih nekat, bahkan agaknya menyerangnya lebih hebat lagi dan menganggap dia takut, kini terpaksa Parmadi mendorongkan kedua tangannya menyambut dengan ajisunya hasta, tangan kopeng. Syu'ut, belar bola api besar yang tadinya meluncur dan menyambar ke arah Parmadi itu, bertemu dengan hawa yang keluar dari kedua telapak tangan Parmadi segera meluncur kembali ke arah Bajul Sengoro dengan kecepatan tinggi. Bajul Sengoro terkejut, terbelalak dan mengeluarkan pekik mengerikan kelikat terdengar ledakan dan bola api itu menghantam dirinya sendiri. Tubuhnya terpelanting dan dia tewas seketika dengan tubuh hangus, terkena ajik pukulannya sendiri yang amat dasyat tadi. Duh Gusti, ampuni hamba, Parwadi berbisik sambil memandang ke arah mayat Bajul Sengoro yang relah telentang dengan wajah bulenya kini menjadi hitam arang. Akan tetapi tidak lama Parmadi tertegun. Dia melihat ayu puspa masih dikeroyok banyak orang. Gadis ini mengamuk hebat dan sudah ada lima orang pengeroyok roboh. Parmadi segera turun tangan, bukan takut kalau gadis itu terancam bahaya. Tidak, dia tahu bahwa kalau dilanjutkan, semua pengeroyok itu akhirnya akan tewas semua di tangan darah perkasa itu. Bajul Sengoro telah tewas. Apakah kalian semua ingin mati pula bentaknya nyaring? Semua anak buah yang tinggal sembilan orang itu terkejut. Mereka sejak tadi memang sudah gentar menghadapi dua orang muda yang sakti mandraguna itu. Kini mereka memandang dan benar saja. Mereka melihat Bajul Sengoro sudah rebah dengan muka hangus. Mereka menjadi ketakutan dan cepat mereka melompat dan terjun ke air yang mengalir di tepi teruangan bawah tanah dan menyelam. Parmadi tidak ingin lebih lama tinggal di ruangan bawah tanah yang menyeramkan itu. Dia memegang tangan Ayu Puspa, bertanya, engkau dapat berenang dan menyelam tentu saja. Percuma aku tinggal di tepi bengawan kalau tidak bisa berenang dan menyelam kata Ayu Puspa. Hem, ku sangka tidak bisa karena kakekmu juga tidak pandai berenang, kakek sudah terlalu tua, dia selalu takut dengan air. Aku sih tidak. Aku berani berlomba renang melawanmu, Parmadi merasa heran. Gadis ini luar biasa. Dalam keadaan bagaimanapun juga tidak kehilangan kelincahan dan kenakalannya, berkepala batu, sikapnya mengemaskan dan juga menyenangkan. Sudahlah, bukan saatnya bergurau. Mari kita keluar dari terowongan ini. Kita harus berenang menentang arus, kemudian menyelam dan keluar dari guha di bawah permukaan air di kedung. Ayangmu masih menunggu di tepi kedung, tentu gelisah memikirkan dirimu, mari kata gadis itu dan teringat dalam pikiran Parmadi betapa gadis itu, setelah baru saja nyaris mengalami kematian yang amat mengerikan dan telah diselamatkannya, tak sepatah pun menyatakan rasa syukur atau terima kasihnya bukan dia haus akan pujian dan balas budi, hanya dia merasa heran bagaimana di dunia ini ada gadis ugal-ugalan dan tak acuh namun tetap menarik hati dan menyenangkan seperti Ayu Puspa. Mereka lalu masuk ke air dan berenang menentang arus. Untung arus air itu lemah saja sehingga mereka dapat berenang dengan mudah dan laju. Setelah tiba di mulut guha mereka mengumpulkan napas panjang lalu menyelam dan keluar dari guha bawah air itu. Tarikan pusaran air menyeret mereka, akan tetapi karena pusaran air itu kini tidak berapa kuat, mereka dapat meluncur naik ke permukaan air. Begitu dua kepala orang muda itu muncul di permukaan air mereka disambut seruan gembira. Ayu, ah, engkau masih hidup. Terima kasih, Gusti Kiai Jaya Wijaya yang masih menanti di tepi kedung dengan wajah muram dan khawatir itu. Kini memandang dengan wajah berseri gembira sekali. Ayu Puspa berenang ke tepi, mengerahkan seluruh tenaga untuk mendahului parmadi, untuk pamer bahwa ia pandai berenang, lebih cepat dari pemuda itu. Setelah mendarat, Kiai Jaya Wijaya menyambut dengan rangkulan, tidak peduli bahwa pakaiannya menjadi basah semua terkena air yang membasahi seluruh paman dan tubuh cucunya. Ayu, cucuku. Ketika tadi engkau dibawa terjun ke kedung dan lenyap, aku hampir putus harapan, mengira engkau tentu akan mati. Bahkan ketika parmadi terjun dan menyelam untuk mencarimu, hatiku masih diliputi kekhawatiran. Apalagi begitu lama kalian tidak muncul kembali, aku mengira kalian berdua sudah mati. Ah, bagaimana mungkin kalian berada di dalam air sampai begitu lamanya kakek itu memandang parmadi dan cucunya dengan terheran-heran. Sukar dia dapat percaya dua orang muda itu dapat berada di dalam air sampai hampir satu jam lamanya. Bagaimana mereka bernafas? Wah, eyang. Aku dan kakang parmadi mengamuk di bawah sana dan kami telah membasmi habis gerombolan warga baju petak. Senang sekali, eyang kata Ayu Puspa. Begitukah? Ah, kalian berdua basal kuyuk. Bisa masuk angin. Mari, Ayu dan engkau parmadi, mari kita pulang agak kalian dapat berganti pakaian dan nanti saja kalian ceritakan apa yang terjadi. Parmadi hanya tersenyum mendengar ucapan Ayu tadi. Dia mengambil buntalan pakaiannya yang masih berada di perahunya. Melihat perahunya, parmadi menjadi ragu apakah dia harus ikut ke rumah gadis dan kakeknya itu dan meninggalkan perahunya di situ. Jangan khawatir, parmadi. Perahumu sudah tertambat di sini dan kalau engkau tinggalkan, perahu itu tidak akan hilang siapa berani mencuri perahu yang berada di kedung ini. Tinggalkan saja, parmadi dan mari ikut ke pondok kami. Banyak yang harus kau ceritakan dan kita bicarakan. Marilah, mari, kakang parmadi. Apakah engkau tidak sudah berkunjung ke gubuk kami yang butut? Kalau begitu engkau sombong. Ucapan gadis inilah yang membuat parmadi tidak mampu menolak lagi dan keraguannya pun lenyap. Sambil tersenyum dia mengangguk. Baiklah, saya akan ikut dan berkunjung ke rumah yang Mereka bertiga lalu meninggalkan tempat itu menuju ke rumah Kiae Jaya Wijaya. Ternyata pondok itu tidak terlalu jauh dari kedung serengengde, hanya sekitar 2 km. Pondok itu terbuat siari kayu dan biarpun bentuknya sederhana, namun cukup besar dan kokoh. Setelah masuk pondok, Ayu segera berlari ke dalam kamarnya untuk bertukar pakaian yang bersih dan kering. Kiae Jaya Wijaya mempersilahkan parmadi memasuki kamarnya dan bertukar pakaian di kamar itu. Setelah selesai bertukar pakaian, parmadi keluar dari kamar, membawa pakaiannya yang basah. Tak lama kemirlan Ayu juga keluar dan agaknya gadis ini telah mandi. Ia tampak segar dan cantik sekali walaupun wajahnya tidak dihias. Rambutnya yang masih basah itu dibiarkan terurai agar cepat kering. Senyumnya segar dan matanya berbinar-binar kedua pipinya kemarahan. Seperti sekuntum mawar bermandi imbun. Melihat parmadi sudah duduk berhadapan dengan elangnya, dan ada pakaian basah di bawah meja, Ayu segera mengambil pakaian itu. Eh, mau dibawa kemana pakaian ku itu, Ayu mau ku rendam di belakang, nanti akan ku cuci, eh, tidak usah. Biar ku cuci sendiri, kata parmadi akan tetapi Ayu sudah lari membawa pakaian itu ke belakang. Terpaksa parmadi yang sudah bangkit berdiri itu duduk kembali. Sudahlah, parmadi. Biarkan ia nanti mencucinya. Cucuku itu kalau sudah mempunyai kehendak, siapapun tidak akan dapat mengubahnya. Pula, sudah sepatutnya kalau seorang wanita mencuci pakaian. Apalagi ia baru saja engkau selamatkan. Ayu kembali sambil tersenyum manis, duduk di dekat ayangnya, berhadapan dengan parmadi. Nah, sekarang kalian ceritakan, apa yang telah terjadi di bawah kedung itu, kata Kiai Jayawijaya. Kau ceritakanlah, Ayu, kata parmadi. Engkau yang menceritakan jawab Ayu. Parmadi tersenyum. Dia sudah menduga akan jawaban gadis berkepala batu itu. Baiklah. Begini, ayang. Ketika saya terjun ke kedung dan menyelam, seperti yang sudah saya duga, di bawah saya menemukan sebuah guha. Saya memasuki guha yang merupakan terowongan itu dan akhirnya saya dapat muncul di permukaan air, di sebelah dalam terowongan dan ternyata di situ terdapat terowongan dan ruangan di bawah tanah yang lebar dan luas. Kemudian saya melihat Ayu berada di sebuah ruangan yang luas. Ia rebah telentang dengan kaki tangan terbelenggu. Di sudut ruangan itu terdapat pula buaya putih besar yang telah dilukai. Matanya oleh Ayu dan orang bule yang menangkap dan melarikan Ayu berada di situ pula berlutut di depan buaya putih dan bercakap-cakap kepada buaya itu, menyerahkan Ayu kepada binatang raksasa itu. Keparat Kiai Jaya Wijaya mengutuk, menoleh ke arah cucunya. Engkau tentu takut sekali, Ayu, bukan takut lagi, ayang. Aku merasa ngeri dan serem. Habis mati buaya yang tinggal sebelah itu seperti mati laki-laki yang kurang ajar. Coba pikir, gila tidak dia. Dia menggunakan ekornya untuk merenggut lepas kain ku. Aku menjerit, ngeri setengah mati. Lanjutkan, Kakang, melihat Ayu terancam bahaya, saya lalu menyambitkan batu ke arah metu buaya putih yang tinggal sebelah. Dia kesakitan dan mengamuk, akan tetapi syukur saya dapat membanting dan membunuhnya, ayang. Saya lalu membebaskan Ayu dari belenggu kaki tangannya dan menyerahkan patremku kepadanya untuk membela diri. Kemudian bajul sengoro menyerang saya dan kami berkelahi. Anak buahnya yang jumlahnya belasan orang bermunculan, akan tetapi disambut amukan Ayu. Akhirnya saya berhasil merobohkan bajul sengoro yang terbakar oleh ajak pukulannya sendiri dan para anak buah gerombolan itu banyak yang roboh dan sisanya melarikan diri, diamuk oleh Ayu. Wah, berbahaya sekali seru Kiai Jayawijaya dengan kagum dan lega hatinya mendengar cerita Parmadi itu. Ayu, sekarang ceritakan apa yang kau alami sebelum Parmadi datang dan menolongmu. Gadis itu memandang kepada Parmadi lalu menjawab, Uh, ceritanya sudah diborong oleh Kakang Parmadi, ayang. Apalagi yang dapat ku ceritakan? Ketika aku dikeroyok anak buah gerombolan itu dan sudah hampir dapat menghajar mereka semua, dengan licik dan curang sekali bajul sengoro itu menyerangku secara mendadak. Tangannya berbau harum yang aneh dan membuat aku pening. Dalam keadaan seperti itu dah menyergap, menangkap aku lalu membawaku terjun ke kedung. Tentu saja karena tidak bersiap lebih dulu, aku gelagapan dan hampir pingsan ketika dia membawaku ke ruangan bawah tanah itu dan membelenggu kaki tanganku. Lalu jahana busuk itu hendak membuat aku menjadi santapan buaya putih siluman itu. Untung Kakang Parmadi datang, bukan main. Ayu, tahukah engkau bahwa Parmadi telah menyelamatkan bawamu? Kalau tidak ada dia, mustahil engkau dapat selamat. Aku sendiri tidak berani terjun ke kedung, dan kalau nekat terjun tentu aku akan mati tenggelam. Engkau berhutang budi, bahkan berhutang. Nyawa kepada Parmadi. Kita berdua berhutang budi yang amat besar kepada Parmadi. Dengan care bagaimana kita dapat membalasnya sebelum gadis itu menjawab, Parmadi sudah mendahuluinya. Ayang, mengapa ayang berbicara tentang budi? Siapa yang melepas budi dan siapa yang berhutang budi? Kalau ada yang menolong dan menyelamatkan, maka hanya Gusti Allah sajalah yang melakukan itu. Hanya Gusti Allah maha penolong dan maha penyelamat. Karena itu, saya kira, Ayang, kita wajib mensyukuri pertolongannya, penyelamatannya, dan segala berkahnya kepada kita. Nanti dulu, Kakang Ayu memprotes. Yang tadi menolongku di bawah kedung, yang membunuh buaya putih dan yang membunuh bajul sengoro adalah engkau, bukan Gusti Allah Parmadi tersenyum sabar. Dia tahu bahwa gadis itu berkata seperti itu karena tidak mengerti dan memerlukan penjelasan. Ketahuilah, Ayu dan yakinlah bahwa yang tadi menyelamatkanmu bukan orang adalah Gusti Allah. Benar bahwa dalam hal itu, dia mempergunakan diriku sebagai alat dan pelaksana saja. Tidak tahukah engkau bahwa segala kemampuan yang ada pada diri kita semua ini datang dari Gusti Allah? Tanpa kekuasaannya, kita ini mampu apakah? Kita ini hanya seonggupkan darah daging yang tak berberdaya. Hanya karena adanya kekuasaannya sajalah maka kita mampu melakukan segala sesuatu yang berarti, Alhamdulillah seru kiai jaya wijaya. Puji syukur kepada Gusti Allah bahwa aku masih diberi kesempatan mendengarkan wajangan ini, seolah aku mendengar sendiri wajangan itu keluar dari mulut Kakang Resitejo Wening. Bagaimana sih artinya semua ini, Ayang? Aku bingung dan tidak mengerti. Bukankah segala hal yang kita lakukan itu datang dari hati akal pikiran kita? Tanya Ayu Puspa. Baik sekali kalau engkau mau bertanya dan membantah, Ayu. Dengan membantah dan bertanya, engkau akan memperoleh jawaban yang akan menambah pengertianmu. Menjadi orang muda haruslah selalu menyangkal dan bertanya. Kalau dia belum mengerti, barulah pengertianmu akan berkembang dan jiwa menjadi matang. Parmadi, harap jangan sungkan. Tolong beri jawaban dan penjelasan kepada Ayu Puspa. Parmadi tersenyum. Dia ingat akan dirinya sendiri dahulu ketika masih menjadi murid Resitejo Wening. Dia juga selalu mengajukan segala macam pertanyaan kepada gurunya sampai dia memperoleh jawaban yang jelas. Akan ku coba memberi keterangan sebatas kemampuanku, Ayu. Engkau benar ketika mengatakan bahwa segala perbuatan kita itu bersumber dari hati akal pikiran kita. Akan tetapi apakah hati akal pikiran kita itu, Ayu? Bukankah semua itu juga hanya alat yang dapat dipergunakan apabila perlu? Buktinya bahwa-bahwa akal pikiran itu alat, selagi orang pingsan atau tertidur, maka hati akal pikiran kita sama sekali tidak bekerja, padahal orangnya masih hidup. Jadi sesungguhnya, jiwa ini bukan hati akal pikiran, bukan aku yang suka mengaku aku. Semua angauta badan ini, luar dalam, termasuk hati akal pikiran, hanya merupakan alat belaka. Bahkan kalau kepala ini terpukul atau terbentur keras, akal pikiran bisa rusak sehingga orang akan kehilangan igatan, kehilangan akal, menjadi tidak bisa apa-apa. Sekali lagi, kita ini hanya sekadar alat, Ayu. Akan tetapi gusti Allah maha pengasih dan penyayang, maha bijaksana dan maha murah. Kita masih diberi kebebasan untuk memilih, apakah kita ini suka dijadikan alat gusti Allah ataukah lebih suka dijadikan alat setan. Kalau menjadi alat gusti Allah, maka hidup kita pasti bermanfaat bagi manusia dan dunia, sebaliknya kalau menjadi alat setan, hidup kita penuh berlepotan dosa dan kejahatan. Nah, mengertikah engkau sekarang bahwa yang menyelamatkan tadi adalah kekuasaan gusti Allah yang meminjam diriku sebagai alat untuk menyelamatkanmu?